selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat doa 69 sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam islam agama islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia diantara panduan yang jelas tersebut adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu setidaknya ada enam hewan yang dilarang dipelihara dalam agama islam larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh rasulullah salallahu alaihi wassalam dalam beberapa hadisnya sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut lantas hewan apa saja yang dilarang untuk dipelihara dalam agama islam yang pertama anjing anjing salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam agama islam hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap naji oleh rasulullah salallahu alaihi wassalam rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Muhammad salallahu alaihi wassalam beliau bersabda barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu maka berkuranglah setiap hari daripada pahala pengbuatannya kedua kirat hadis riwayat bukhari dan muslim riwayat yang lain diwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk mencegah ternak berburu dan bercocok kanak maka pahalanya akan berkurang setiap satu hari sebanyak satu kira hadis riwayat muslim dan Abu Dawud rasulullah salallahu alaihi wassalam dalam satu hadis lain juga pernah mengatakan malaikat jibril datang kepadaku kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut tadi malam saya datang kepadamu tidak ada apapun yang menghalangi untuk kedatanganku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar dan di dalam rumah itu ada pula anjing oleh karena itu perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan dua bantah yang diduduki dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan hadis riwayat Abu Dawud yang kedua ular ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam agama islam untuk dipelihara rasulullah salallahu alaihi wassalam memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya bukan untuk dipelihara hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa rasulullah salallahu alaihi wassalam memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam ketika sholat yaitu ular dan karajengki hadis riwayat tir nizi perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam jika tidak maka tidak dianjurkan untuk dibunuh apalagi diburu sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan sehingga merupakan hewan yang harus dilestarikan gelang juga termasuk pemangsa dan siklus rantai makanan sehingga membunuh atau membunuhnya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem selain itu burung-burung termasuk elang adalah juga umat dan hamba Allah sehingga tidak dilarang untuk melihara membunuh atau membunuhnya hal ini sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam surah ayat 38 dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan barang-barang yang terbang dengan kedua sayapnya melingkar umat juga seperti kamu yang salah satu hewan pembawa penyakit yaitu adalah tikus tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor sedangkan dalam Islam hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan hal ini kejalan dengan sabda Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang berbunyi kebersihan adalah sebagian dari iman hadis riwayat tirnizi yang kelima gagah burung atau burung gagah burung gagah khususnya gagah yang memiliki punggung dan perut putih juga dilarang untuk dipelihara dalam agama Islam hal ini didasarkan pada pendapat imam syafi'i juga kemanfaatan hal ini didasarkan pada suatu hadis dimana malikah jibril datang kepada nabi muhammad salallahu alaihi wassalam lalu berkata Allah subhanahu wa ta'ala berpiman bagaimana burung gagah itu memohon kepadaku sedangkan ia telah matikan anaknya hadis riwayat musli dalam hadis lainnya rasulullah salallahu alaihi wassalam juga pernah bersabda 5 jenis hewan yang seluruhnya pasir boleh dibunuh di tanah suci yang dilarang untuk dipelihara nabi muhammad salallahu alaihi wassalam memberitakan untuknya untuk membunuh cicak sebab cicak termasuk hewan bersumber dari Abu Hurairah nabi muhammad salallahu alaihi wassalam pernah bersabda siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya selain itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem menjaga kelestarian hewan yang merupakan untuk setiap cinta kasih saya terhadap sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala walau alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh